Hai Hai semua ketemu lagi dengan aku Santi dan ini Dita by the way buat temen-temen yang mau subscribe channel Dita kita juga punya channel YouTube ya namanya apa Dita telewe dan kali ini kami sedang berada di channel YouTube hidup di pulau zak desa dalam video kali ini kami akan membagikan video tutorial Bagaimana cara bermain play dan jadwal teman-teman anak tahun 90-an pasti tahu dong ini namanya apa ini namanya kubuk dan nama permainannya ada yang menyebut kubukan di tempat aku di Sunda permainan ini namanya kubukan teman-teman tapi kalau tempat lain ada yang namanya main bagel langsung saja yuk kita main ini aku pakai nama aja teman-teman nih kubuknya soalnya ya kasihan si kecil takut susah langsung saja kita main bunting kertas batu-bunting kertas batu aku menang ah Oke guys cara mainnya seperti ini ini bola di atas ini ini si kubuknya kita pegang nah seperti ini ini aku mau mulai mainnya dari tiga aja teman-teman supaya cepat kita ambil ini tiga-tiga dulu nah seperti ini kemudian kita lanjut ambil empat teman-teman kubuknya jadi kemudian lanjut ke lima kemudian lanjut ke enam jadi dalam permainan yang pertama ini posisi misi kubuknya ini berantakan teman-teman ya ada yang nangkup kalau katana Sunda tuh ini nangkup ya ini nangkarak atau kalau ini tuh telungkep dan ini celentang gitu teman-teman sekarang kita main sampai 6 nih nah kalau yang tahap pertama sudah lolos dari sekarang permainan tahap kedua yaitu mi tangku bernambangnya jadi pada tahap kedua ini kita balik nih yang celentang seperti ini kita balik menjadi telungkep seperti ini sambil kita geser-geser teman-teman nih contohnya seperti ini nih nah begini mulai kita ambil lagi sama kayak tadi aku mau ambilnya mulai dari ini tiga kemudian sekarang mi nangkup empat jadi sekarang ambil empat eh nah kalau gitu berarti kalah teman-teman sekarang giliran lawan kita yang main nih kita lihat nih si bocil bisa nggak nih eh hahaha biarin aja nggak usah dini lihat nih si bocil nih bisa nggak si bocil nih eh eh kalau aku kalah jadi teman-teman kalau mi nangkup tadi sudah semua kemudian nanti nih harusnya aku lanjutin mi nangkup 6 tapi kali ini aku mau share tutorial aja ke teman-teman kalau sudah mi nangkup kemudian mi nangkarat atau mi celentang teman-teman jadi pada tahap ketiga ini kita balik-balik nih si kubuknya ini menjadi celentang seperti ini sama mulai dari mi tiga pokoknya lakukan semua ini sampai mi 6 teman-teman contohnya nih mi 6 nah seperti ini sekarang kita ambil 6 kalau mi nangkup udah semua sekarang namanya minaspel untuk minaspel ini cara mainnya ini si kubuknya kita tangkup biru seperti ini teman-teman nih dibikin kelengkap kalau sudah semuanya kemudian kita celentangin lagi kurang kerjaan banget teman-teman ya udah dibikin tengkurap kemudian dibikin celentang lagi ya beginilah permainan nak jadul tapi seru loh teman-teman kemudian pada tahap minaspel ini kita nggak ada mi tiga mi empat me lima mi enam nggak ada jadi pada minaspel ini kita langsung ambil semuanya nah jika sudah minaspel sepak gitu yang tahapan terakhir yaitu tahapan kelima berarti teman-teman namanya mie ecerak mie ecerak itu kita ambil nih kita dapatnya berapa nih contohnya seperti teman-teman nih nah nah ini berarti aku dapat menang berarti aku menang teman-teman nah begitu teman-teman seterusnya kalau sudah mie ecerak kembali lagi ke yang awal tuh yang berantakan kita ambil lagi tiga lagi begitu seterusnya sampai kita bosan bermain teman-teman tapi meskipun umur seperti itu zaman itu seru banget teman-teman main seperti ini Oke teman sekalian video saya kali ini Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya Assalamualaikum